Jalan Presiden atau Capra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sebagai bos. Hal itu disampaikan Prabowo pada selasa 5 Maret 2024 di hadapan investor lokal dan luar negeri dalam acara mandiri investment forum di Hotel Vermont, Jakarta. Presiden Indonesia terpilih hasil hitung cepat atau kuikon tersebut dalam bidatonya bercerita bahwa acara itu merupakan forum pertama yang didatangi pada 2024 seiring dengan kesibukan ketika pemilihan Presiden atau Pilpres. Kehadirannya disebut juga sebagai instruksi dari bos alias Presiden Jokowi. Pernyataan itu pun mendapat sambutan hangat dari para peserta acara. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Mandiri karena mampu menjadi perusahaan besar. Ia bangga karena bank tersebut masuk dalam Forbes Global 500. Ia bahkan mengaku punya ikatan personal dengan bank mandiri karena merupakan nasabah. Prabowo menyatakan sempat berhutang namun langsung dibayar lunas. So, actually, I was a bit hesitant in attending, but I understood that this was some sort of instruction from my boss. So, I would like to make some comments. I would like to, first of all, express my admiration for the performance of Bank Mandiri. Yes, I'm proud of Bank Mandiri as an Indonesian. I understand that Bank Mandiri is, what, number 300 from the Forbes Global 500, right? So, not bad, right? And because I have a personal, emotional tie with Bank Mandiri. I was a client of Bank Mandiri. Many years ago, and I think my record in Bank Mandiri is not too bad, Pak Darmawan, right? Right? I paid 100% of my debt. Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.